Hai guys, balik lagi baru gue disini Sebelumnya gue mau beri tepuk tangan terlebih dahulu Untuk film KKN di Desa Penari Jujur baru kali ini gue nonton film orang Indonesia Yang bener-bener merasa kalau ini tuh Film keren banget guys Di antara film orang Indonesia yang lain Menurut Mimin Indonesia yang terbaik Bukan lebay guys, tapi ini pendapat Mimin saja Ternyata gak perlu efek CGI yang canggih Namun dengan jalan cerita yang mengalir Membuat gue pribadi yang nonton Terbawa kepada suasana filmnya Selain itu gue juga salut kepada Ed Simpleman Yang sudah membuat cerita KKN di Desa Penari Yang konon katanya kalau ini Adalah sebuah cerita kisah nyata Ditambah eksekusi dalam pembuatan filmnya Yang pas banget Nah guys disini gue kembali Akan menceritakannya buat kalian Tentunya cerita film dari persi AF Horror ya Kalian tahulah kalau suara gue sendiri Adalah suara paling horror Oke guys kita langsung saja ke cerita filmnya Di sebuah pedesaan terpencil di Tanah Jawa Tahun 2009 dengan tempat kejadian yang disamarkan Saat itu Nur bersama Ayu Dan juga kakaknya Ayu Berhenti di persimpangan jalan Nur yang turun terlebih dahulu Sempat melihat ada seorang kakek-kakek Nur yang merasa terheran Dengan tatapan si kakek Yang terus saja menetap tajam kepada dirinya Saat itu Ayu melihat Nur yang malah bangong Lalu menegurnya Mereka bertiga akan menuju ke sebuah desa terpencil Yang dimana desa tersebut Berada di tengah-tengah hutan Dan untuk menuju ke tempat tujuan Hanya bisa dilalui dengan jalan setapak Atau bisa juga dengan menggunakan sepeda motor Nur yang masih penasaran Sempat melihat ke arah si kakek tadi berada Namun ternyata si kakek itu sudah tidak ada lagi disana Tujuan mereka bertiga ke desa itu Hanya untuk sekedar melihat Dan meminta izin kepada kepala desa disana Untuk melakukan kegiatan KKN di desa tersebut Singkatnya sampailah mereka ke tempat tujuan Yang ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Prabu Sebagai kepala desa disana Pak Prabu sendiri dengan kakaknya Ayu sudah saling kenal Setelah memperkenalkan diri Pak Prabu lalu mengajak mereka ke rumah Nur yang baru pertama kali datang ke desa tersebut Seperti orang kebingungan Bagi Nur sendiri Auranya terasa berbeda Karena memang disana Banyak ditemukan sisajen Yang disimpan hampir di setiap tempat Mengetahui maksud dan tujuan mereka datang kesana Sebenarnya Pak Prabu sendiri awalnya Tidak memberikan izin Untuk para mahasiswa Melakukan kegiatan KKN di desanya Namun saat itu Ayu langsung berbicara kepada Pak Prabu Memohon untuk mengizinkan mereka melakukan KKN Karena kedatangan mereka justru akan membantu Warga di sekitar daerah tersebut Bukan tanpa alasan Pak Prabu Melarang mereka untuk melakukan kegiatan Pak Prabu sebagai kepala desa Tahu betul kondisi keadaan di desanya Tapi dengan penuh pertimbangan Apalagi Ayu juga sudah berjanji Tidak akan membuat masalah Dan akhirnya Pak Prabu pun Mengizinkan mereka untuk melakukan Kegiatan KKN di sana Pak Prabu lalu mengajak mereka Memperlihatkan beberapa tempat bersejarah Sebuah kolam yang dimana dulunya itu Adalah tempat para penari mandi Namun kini para penari sudah tidak ada lagi Warga menerubah kolam tersebut Menjadi sumber air Untuk kebutuhan warga sekitar Di saat mereka sedang berdiskusi Lagi-lagi Nur Merasa ada yang aneh pada dirinya Pundak Nur yang terasa berat Seperti ada beban yang menimpa dirinya Dan tiba-tiba Nur melihat ada Sesosok maluk aneh Di balik bubongan Beberapa minggu kemudian Mereka kembali Dengan membawa rombongan Para mahasiswa lainnya Selain Nur dan Ayu Mereka adalah Bima, Widya, Wahyu, dan Anton Mereka berenam Yang akan melakukan KKN di desa penari Untuk menuju ke tempat tujuan Mereka menggunakan sepeda motor Dan saat di perjalanan Widya yang berada di posisi paling belakang Saat itu Dia mendengar ada suara gemelan Yang padahal mereka berada Di tengah-tengah hutan Tanpa ada rumah Ataupun orang lain disana Melihat ke area sekitaran hutan Tak sengaja Widya Melihat ada seorang wanita Dengan berpakaian anak Jawa Seperti seorang sinden Berdiri menatap ke arah Widya Sesampainya di desa Pak Prabu Lalu mengajak mereka semua ke rumah Sambil memperkenalkan Kehidupan warga di desa tersebut Desa penari benar-benar desa Yang terpencil Bahkan pada saat itu listrik pun belum ada Widya sempat menanyakan kepada Pak Prabu Kalau tadi saat di perjalanan Dia mendengar ada suara gemelan Pak Prabu yang mendengar pengakuan Widya Seketika rulut muka nya langsung berubah Ayu bersama yang lainnya pun Merasa terheran Karena selama tadi di perjalanan Mereka tidak ada yang mendengar Ada suara gemelan Untuk menceritakan suasana Pak Prabu menganggap mungkin itu Hanya pendengaran Dewi dia saja Untuk sementara Para wanita akan tinggal Di rumahnya Busundari Sedangkan untuk kaum laki-laki akan tinggal Di pos Yandu yang sudah disiapkan oleh Pak Prabu Malam pun tiba Widya, Ayu, dan Nur Yang tidur bersama dalam satu ranjang Widya yang tidak bisa tidur pada malam itu Seketika ada perasaan takut Yang tiba-tiba dia rasakan Dan saat dia melihat ke arah Nur Widya melihat ada bayangan hitam Yang duduk persis di dekat Nur Yang sedang tertidur Widya mencoba untuk tidak panik Berusaha untuk kembali menidurkan dirinya Saat itu dia Hanya bisa menangis Menahan rasa ketakutannya Sambil membalikkan tubuhnya Ke arah berlawanan Terlihat ada tangan Yang membelai ke kepalanya Nur Yang ternyata itu Adalah sesosok nenek tua Seperti yang kita tahu guys Kalau si nenek tua itu Adalah jin penjaga Yang selalu menyertai kemanapun Nur pergi Di keesokan harinya Pak Prabu Lalu membawa mereka Untuk berkeling desa Di tempat mana saja Yang mungkin bisa dieksplore Oleh para mahasiswa Pak Prabu juga menjelaskan Kalau warga desa Masih menganut percayaan kuno Masih melakukan tata cara ritual Memberikan sesajian kepada para leluhur Di antara mereka Hanya Nur Yang selalu terlihat murung Dan saat itu Dia melihat kembali Sesosok hitam besar Dengan mata merah Menatap ke arahnya Desa Penari Memang salah satu desa Paling aneh guys Setiap kuburan disana Batu nisannya yang ditutupi Oleh kain hitam Pak Prabu menjelaskan Kalau itu Hanya sebagai pertanda Kalau kuburan tersebut Belum kenap Berusia 10 tahun Nur yang dari awal Selalu terlihat murung Hingga akhirnya Dia yang tiba-tiba Hampir pingsan Bima yang sebagai sahabatnya Yang akan mengantarkan Nur Kembali ke rumah Busundari Sedangkan yang lainnya Tetap melanjutkan kegiatan KKN Bersama Pak Prabu Di salah satu penghujung desa Widia melihat Ada sebuah gapura Pak Prabu menjelaskan Kalau gapura itu Sebagai pembatas Antara warga desa Dan jalan Menuju ke hutan Di sini Pak Prabu Sangat mewanti-wanti Kepada mereka semuanya Agar mereka Tidak mendekati Gapura tersebut Apalagi Jika sampai nekat Masuk ke dalam hutan Karena di dalam hutan itu Ada sebuah tempat sakral Warga setempat Menyebutnya Tapak Tilas Dan itu bukan wilayah Bagi warga desa Nur yang tiba-tiba berada Di dalam hutan Dia melihat Sesuah genderowo Yang belakangan ini Selalu menampakkan diri Kepadanya Dia terus berusaha berlari Untuk menghindar Namun ternyata Itu hanya sebuah mimpi buruk saja Dalam perbincangan Mereka di menjemahkan Ternyata diketahui Kalau Ayu ini Ada perasaan suka Terhadap Bima Terang-terangan Ayu menanyakan kepada Nur Soal Bima Apakah dia masih jomblo Itulah salah satu alasan Kenapa Ayu Memilih perokot berdua saja Bersama Bima tadi siang Pagi itu Nur dan Widya yang akan mandi Karena memang rumah warga disana Kamar mandinya yang terpisah sendiri Mereka yang melihat kamar mandinya Sedikit agak ragu Mereka pun bergantian Saling menjaga Nur terlebih dahulu Yang akan mandi Di dalam lagi-lagi Sesosok penampakan itu Terus saja mengikuti Nur Kemanapun dia pergi Nur yang merasa Ada perasaan buruk Dia memutuskan Untuk tidak jadi mandi Namun pintu itu Yang kini tiba-tiba saja Tidak bisa dibuka Widya yang berada di luar Sama sekali Tidak mendengar Nur Yang meminta tolong Widya justru malah mendengar Ada suara gamelan itu Di dalam kamar mandi Nur yang masih berusaha Tapi upaya dia Untuk membuka pintu Sepertinya sia-sia Nur yang tidak Mengelihat apa yang ada Di hadapannya Dia hanya bisa menutup mata Teruduk lemas Sambil berdoa Meminta perlindungan Dan tiba-tiba Suasana kini menjadi hening Dan pintu itu Kini bisa terbuka kembali Dengan apa yang dia rasakan Nur tidak mau ditahukannya Kepada Widya Mereka pun bergantian Kini Widya Yang akan mandi Dan Nur Yang menunggu di luar Bukan hanya Nur saja Tapi Widya juga Merasa ada yang aneh Di dalam sana Tiba-tiba Suara gamelan itu Terdengar kembali Dan malah kini Terdengar juga Ada suara wanita Yang menyanyikan lagu Jawa Nur dan Widya Juga sama-sama Mendengar suara tersebut Mereka Malah saling beranggapan Widya yang mengira Mungkin itu Nur Yang sedang bernyanyi Begitupun sebaliknya Nur menganggap Mungkin Widya Yang sedang menyanyikannya Widya Yang menutup mata Menyirapkan air dari gayu Tak sadar Kalau ada sosok malu Yang mendekatinya Nur masih penasaran Dengan suara Nyanyian itu Karena Sepengetahuan dia Widya tidak pernah Menyanyikan lagu Jawa Seperti Sinden Merasa penasaran Nur lalu mencoba melihat Di balik celah-celah kayu Betapa terkagetnya dia Melihat ada Sinden Dengan menggunakan Selenang hijau Begitupun Widya Yang ada di dalam Dia dikagetkan Sepintas melihat Ada sosok wanita Dengan berpakaian Sinden Mereka berdua Yang sama-sama ketakutan Tapi antara Nur dan Widya Pura-pura tidak tahu Dan tidak menceritakan Apa yang terjadi Di malam hari Pak Prabu Menemui Mbak Buyut Mbak Buyut sendiri Adalah sebagai sesepu Di sana Saat itu Mbak Buyut Menyajikan 3 gelas kopi hitam Pak Prabu Yang melihat itu pun Merasa terheran Dan menanyakan Untuk siapa gelas kopi Yang satunya lagi Namun saat itu Mbak Buyut Hanya terdiam saja Tak lama kemudian Tiba-tiba saja Nur datang Menemui Pak Prabu Si Mbak sudah tahu Akan kedatangan Nur ke sana Mbak Buyut juga tahu Kalau ada sosok jin penjaga Yang ada Di balik Nur Nur mengeluhkan Kepada Pak Prabu Dengan apa yang dirasakan Selama dia berada di sini Nur yang selalu diperlihatkan Ada sosok hitam besar Yang terus menghantui dirinya Namun si Mbak memotong Pembicaraan mereka Dan langsung Menawarkan Nur Untuk meminum kopinya Walaupun Nur sempat menolak Karena dia Tidak biasa meminum kopi Tapi si Mbak Sedikit memaksa Untuk Nur Meminum kopi tersebut Karena ternak hati Akhirnya Nur pun terpaksa Meminum kopi Yang ditawarkan Dan saat Nur Mencoba Meminum kopinya Kok enak gitu Nur sama sekali Tidak merasakan pahit Di malam itu juga Si Mbak Lalu memotong Ayam cemani Lalu mengatakan Kepada Nur Kalau yang dia lihat itu Adalah salah satu Penghuni desa Dari bangsa Jin Makhluk itu marah Karena Keberadaan Jin penjaga Yang ada Di dalam tubuhnya Nur Dan di saat itu juga Si Mbak mengatakan Kalau makhluk hitam besar Sudah berjanji kepada si Mbak Tidak akan Mengganggu Nur lagi Di tengah malam Saat Ayu Dan Widya tertidur Nur yang masih terbangun Mendengar ada Suarga Melan Di luar rumah Saat itu Nur melihat Ada seekor ular besar Yang keluar dari rumah Dan dibarengi Widya Yang sudah berdiri disana Nur yang sangat ketakutan Melihat Widya Yang tiba-tiba berperlaku aneh Dengan tatapan aneh Melihat ke arah Nur Widya Mengambil ular tersebut Dan melihatkan Ke badan dia sendiri Di lain sisi Widya terbangun Dari tidurnya Karena mendengar Ada suara gaduh Di luar rumah Dan dia juga melihat Nur Yang sudah tidak ada Dari penglihatan Widya Justru Nur yang sedang menari Di halaman rumah sendirian Merasa terheran Karena yang Widya tahu Kalau Nur sama sekali Tidak bisa menari Namun pada malam itu Nur terlihat luwes Dengan setiap gerakan Tariannya Seperti orang yang Sudah terbiasa menari Widya menghampiri Mencoba untuk menyadarkannya Namun Nur tidak menghilaukan Dan terus saja menari Saat itu Wahyu yang keluar Justru melihat Widya Yang sedang menari sendirian Di halaman rumah Wahyu Lalu mencoba untuk menyadarkan Widya Dan pada kenyataannya Memang Widya sendirilah Yang sedang menari Sedangkan dari tadi Nur Ari dalam Baru terbangun Karena mendengar Ada suara teriakan Wahyu Di keesokan pagi Mereka bertiga Wahyu Ayu Dan juga Widya Kini mereka berada Di tempat Mbah Buyut Mereka dipaksa Untuk minum kopi Yang disajikan Oleh si Mbah Antara Wahyu Dan Ayu Merasakan rasa pahit Saat meminum kopi tersebut Sementara Widya Yang minum terakhir Justru dengan lahap Meminum kopi tersebut Sampai habis Widya sama sekali Tidak merasa pahit Saat meminum kopinya Dari sini si Mbah sudah tahu Kalau ada maluk halus Yang mengikuti Widya Saat itu si Mbah Memberikan sebuah ramuan Untuk membentengi Widya Dari gangguan maluk halus Sementara di lain sisi Anton yang bersama Nur Dia menceritakan Soal kelakuan aneh Bima Belakangan ini Hampir di setiap malam Anton selalu mendengar Ada suara desain Bima Dari kamarnya Bahkan tanya itu Anton juga pernah menemukan Ada sesajen di bawah ranjangnya Bima Nur sebagai sahabat Bima dari kecil Tahu betul siapa Bima Bima yang seorang taat agama Gak mungkin Bima Bisa menakukan hal seperti itu Untuk meyakinkan Anton lalu Membawa Nur melihat Ke kamarnya Bima Dan memang benar Ada sesajen Di bawah ranjang Bima Dan juga ada fotonya Widya Tapi untuk foto Widya Mereka tidak melihat Kalau ada Di bawah sesajen itu Di hari berikutnya Pak Prabu Membawa mereka semuanya Untuk pindah ke rumah baru Yang sudah Pak Prabu Siapkan Untuk mereka Jadikan tempat tinggal Beberapa saat kemudian Bima yang keluar sendirian Masuk ke dalam hutan Di rumah Widya Melihat Nur yang sedang sholat Dia lalu ke dapur Untuk mengambil air minum Namun betapa terkagetnya Dia melihat Yang tiba-tiba Sudah ada Nur di sana Yang padahal Tadi dia lihat Nur sedang sholat Dan saat dia kembali Nur yang sudah tidak ada Lalu tadi siapa yang sholat Memakai mukena Mereka semua menjadi panik Saat melihat Widya ketakutan Lalu tak lama Widya merasa Ada sesuatu Di dalam mulutnya Dan saat dia mencoba Mengeluarkan apa yang ada Di dalam mulutnya Ternyata itu Adalah sebuah rambut Pada suatu ketika Nur tak sengaja mendengar Pembicaraan Bima dengan Ayu Bima yang marah kepada Ayu Karena telah menghilangkan sebuah gelang Bima menitipkan gelang itu kepada Ayu Bermaksud agar Ayu Memberikan gelang tersebut Kepada Widya Namun kini gelang itu Yang malah hilang Siang itu Nur mencari Bima dan Ayu Karena memang awalnya Mereka berenam Dibuat menjadi tiga kelompok Dibagi-bagi Untuk melakukan kegiatan KKN Nur bersama Anton Widya bersama Wahyu Sementara Bima bersama Ayu Nur datang ke tempatnya Bima dan Ayu Yang seharusnya mereka ada di sana Tapi saat itu Nur tidak melihat Keberadaan mereka berdua Nur yang melihat ke Gapura Di saat itu juga Dia langsung teringat Dan pernah mendengar Cerita dari Ayu Kalau Bima sebelumnya Pernah mendengar ada suara aneh Di dalam hutan itu Di saat itu juga Nur langsung piling Dan menduga Kalau mereka berdua Masuk ke dalam hutan Nur yang pada saat itu Tidak mendengar himbauan langsung Dari Pak Prabu Soal mereka yang dilarang masuk Ke dalam hutan tersebut Tanpa ada rasa takut Nur lalu masuk ke dalam hutan Dan benar saja Bima dan Ayu Yang kini berada di sebuah gubu Dimana di sana ada kolam Tempat untuk pemandian Sementara Nur Masih mencari mereka Di sana dia menemukan Ada sebuah tempat Yang sudah tak terurus Terlihat banyak alat musik gamelan Yang dibiarkan begitu saja Tak jauh dari sana Nur melihat ada sebuah gubu Merasa curiga Dengan keberadaan gubu itu Dia lalu mengampirinya Tak lama kemudian Keluarlah Bima bersama Ayu Mereka yang sudah melakukan Mantap-mantap Di gubuk tersebut Malu sekaligus Merasa berdosa dengan apa Yang sudah mereka lakukan di sana Widia bersama Wayu Yang pergi ke pasar Berbelanja Untuk kebutuhan mereka selama tinggal di desa Sempat mengobrol dengan salah satu pedagang Pedagang itu yang mengetahui mereka berdua Tinggal di desa yang ada di tengah-tengah hutan Karena hari sudah menjelang sore Si pedagang menyarankan Lebih baik mereka menginap di hotel saja Dan kembali pulang nanti pagi Karena sangat berbahaya Jika mereka sampai terjebak Malam-malam di tengah hutan Warga sekitar juga tidak ada yang berani Melewati hutan itu pada saat malam hari Tapi karena tidak mungkin Wayu dan Widia Menginap di hotel Mereka pun memilih untuk pulang saja Ya sudah Jika mereka memaksakan pulang Si pedagang hanya memberitahukan saja Agar mereka untuk selalu waspada Dan selalu berdoa Si pedagang juga berpesan Jika mereka melihat ada sesuatu di tengah jalan Jangan sesekali pernah tergoda Dan ikut ajakan mereka Perjalanan dari jalan raya Untuk masuk ke desa Memang jauh guys Dengan menggunakan sepeda motor saja Mereka harus menemukan perjalanan Selama satu setengah jam Sialnya mereka Yang harus terjebak gelap Di dalam hutan Dan hal yang tidak Mereka inginkan pun terjadi Motornya yang tiba-tiba malah mati Tak jauh dari sana Mereka melihat ada kakek tua Yang hanya terduduk saja Awalnya Wayu dan Widia Sempat ragu Dengan keberadaan si kakek tua itu Mereka lalu mencoba mendekatinya Tapi ternyata Si kakek itu yang baik hati Dan akan membantu mereka Kakek tua itu berkata Sambil menunggu motor diperbaiki Mari mampir dulu Kebetulan di desa mereka Sedang ada hajatan Wayu sama sekali tidak curiga Dengan keberadaan si kakek Dan mereka juga lupa Besan dari si pedagang Untuk tidak tergoda Apapun yang mereka temui Di dalam hutan Saat itu Wayu dan Widia Melihat ada sebuah pesta Yang sangat meriah Dimana suara musik gemelan Dan orang-orang menari Bersama dengan para sinden Tak lama kemudian Keluarlah satu sinden Paling cantik Menari di depan mereka Dan menatap tajam Ke arah Widia Widia Membuang muka Tidak berani Untuk menatap Kepada si sinden itu Widia Merasa sangat ketakutan Memangsa Wayu Untuk segera pergi dari sana Lalu si kakek itu datang Dan mengatakan Kalau motornya Kini sudah selesai diperbaiki Si kakek yang baik hati Lalu menyuruh Wayu Untuk dibungkus saja Jika makanannya masih kurang Wayu seperti orang kesurupan Mengambil semua makanan Yang ada di meja Saat mereka akan pergi dari sana Anehnya pesta itu pun Langsung berhenti Dan semua orang yang ada di sana Hanya terdiam Dan melihat Ke arah mereka Di rumah Nur yang marah Atas kejadian mesum Yang sudah mereka lakukan Tak lama Wayu dan Widia datang Tapi saat itu Wayu melihat mereka Seperti ada masalah Wayu bercerita kepada mereka Apa yang dia alami Tadi di jalan Mereka yang mendengar Tidak percaya Dengan apa yang diceritakan Oleh Wayu Karena di hutan itu Tidak ada desa lain Selain desa yang sekarang Mereka tempati Dan untuk membuktikan Kepada mereka Wayu Lalu membuka oleh-oleh Yang dia dapatkan Dari si kakek Dan saat Wayu Membuka bungkusan Yang tadi dia lihat Itu adalah makanan Tapi ternyata Itu adalah kepala monyet Dengan masih ada darahnya Kecurigaan Nur Kepada Ayu dan Bima Membuat Nur mencari tahu Apa isi yang ada Di dalam tasnya Ayu Di dalam tas itu Nur menemukan Ada sebuah selenang hijau Dan beberapa saat kemudian Nur mendengar ada suara Seseorang dari arah luar Dari balik bayangan Seperti sinden Tapi setelah dia masuk Ternyata itu adalah Widya Seperti yang kita tahu guys Kalau dia Adalah Badara Wuhi Yang menyerupai Widya Dia mengancam kepada Nur Untuk tidak ikut campur Dengan urusan Ayu dan Bima Dan jika Nur berani Ikut campur Badara Wuhi Tak akan segan-segan Untuk melukai Nur Walaupun sebenarnya Nur sendiri Tidak paham dengan Apa yang dimaksud Oleh Badara Wuhi Disini Badara Wuhi Masih menghormati Sesesok jin penjaga Yang ada Di belakang Nur Subuh itu Setelah dia selesai sholat Bima menangis Menyesali dengan apa Yang sudah dia perbuat Bima menceritakan awal mula Semua ini bisa terjadi Bima dimimpikan Dan melihat Widya Yang diselimuti oleh ular Lalu Badara Wuhi Yang mengakut dirinya adalah Dau Panggilan nama Bagi seorang penari Dia mengatakan kepada Bima Widya Tidak akan bisa lepas Dari jelatan si ular Karena itu Adalah gangguan Dari maluk penghuni desa Tapi Dau Bisa menolong Widya Asal Bima Mau mengikuti perintah Dau Bima disuruh datang Ke tapak tilas Yang ada di dalam hutan Dan masuk ke dalam Sebuah gubuk Yang ada di sana Bima diminta Untuk mengambil sebuah gelang Seperti yang dipakai oleh Dau Lalu setelah itu Bima diminta Untuk memberikan Gelang tersebut Kepada Widya Dan di setiap malamnya Bima harus menemui Dau Untuk bersetubuh dengannya Dau berjanji Jika Bima bisa melakukan semuanya Maka Widya akan selamat Dan tak hanya itu saja Bima juga bisa mendapatkan Apa yang dia inginkan Tanpa dia sadari Dengan mengikuti perintah Bada Rauhi Bima sudah bersekutu Dengan Jin Sebenarnya niat Bima Pada saat itu Hanya untuk Menyelamatkan Widya Namun semuanya itu Hanyalah tipu daya Jin Yang seolah-olah Menolong Widya Hingga Bima sendiri Yang akhirnya Terjerumus Masuk dalam perangkapnya Bada Rauhi Saat itu Nur tak sengaja Menemukan sebuah gelang Di dalam tasnya Widya Lalu dia juga menemukan Selendang hijau Di dalam tasnya Ayu Dengan apa yang Nur tahu Bima dan Ayu Yang sempat berselisih Membahas soal gelang Nur lalu menemui Ayu Meminta penjelasan Apa sebenarnya Yang direncanakan oleh Ayu Dengan gelang Dan selendang itu Jika Ayu tidak mau mengaku Nur mengancam Akan memberitahukan semua itu Kepada Pak Prabu Lalu Ayu pun akhirnya mengaku Dan mengatakan Awalnya memang Bima Yang menyuruh dia Untuk memberikan gelang tersebut Kepada Widya Namun Ayu tidak melakukannya Ayu memilih menyimpan gelang tersebut Dan beralasan kepada Bima Kalau gelang itu hilang Hingga suatu ketika Ayu didatangi seorang wanita Yang berpakaian seperti sinden Dia memaksa Ayu Untuk memasukkan gelang tersebut Kedalam tasnya Widya Dan sebagai gantinya Ayu diberikan selendang hijau Untuk bisa Mengikat Bima Karena kita tahu Dari awal memang Ayu Jatuh cinta kepada Bima Dengan apa yang sudah Bima dan Ayu lakukan berdua Secara tak sadar Mereka sudah terjebak Dalam ikatan perjanjian Dengan badan Rauhi Di malam hari Di saat semuanya Sedang tertidur relap Widya terbangun Dan tersengaja Melihat Bima keluar Membawa obor Diam-diam Ternyata di belakang Widya Mengikuti kemana Bima pergi Bima kembali masuk ke dalam hutan Dan menuju ke tapak tilas Namun saat itu Widya kehilangan jejaknya Bima Di sana Widya melihat Ada sebuah gebuk Lalu mencoba Untuk membuka pintunya Namun pintu itu Yang terkunci Karena penasaran Widya Mencoba melihat Di sela-sela dinding kayu Dan kini Dia melihat Bima Sedang bersetubuh Dengan badan Rauhi Yang memperlihatkan Wajah aslinya Widya yang soh tak lagi Bisa berkata apa-apa Namun tiba-tiba Dia dikagetkan Keberadaan si kakek Yang tempoh dulu Dia temui di hutan Kini Widya berada Di tengah-tengah Para penduduk Bangsa jin Yang tinggal di sana Tak lama kemudian Badara Rauhi datang Ternyata Widya ini Sudah ditunggu Oleh badara Rauhi Widya yang akan Dijadikan sebagai Dauh baru Nur yang tiba-tiba Terbangun Dan melihat Widya Yang sudah tidak ada Di kamar Nur lalu mencoba Membangunkan Ayu Namun saat itu Ayu hanya terdiam saja Tidak bergerak Sama sekali Dan saat Nur Membelikan tubuhnya Ayu Ayu seperti orang Yang sedang sekarat Matanya yang terus saja Melotot Tanpa bisa mengedip Sama sekali Nur yang panik Berteriak Meminta tolong Kepada yang lainnya Sementara Widya yang terjebak Bersama Badara Rauhi Dipaksa untuk menari Di hadapan mereka Saat itu dia melihat Ada sesosok wanita Yang ternyata Itu adalah Ayu Yang kini berpakaian cinden Dan menari Di hadapan Badara Rauhi Nur memberitahukan Kepada Pak Prabu Soal selenang hijau Dan sebuah gelang Dan dia juga memberitahukan Kalau Bima dan Ayu Pernah masuk ke dalam hutan Dan menemukan Tapak tilas Pak Prabu yang mendengar Dan melihat itu pun Merasa sudah hilang harapan Karena apa yang mereka lakukan Sudah kesalahan yang sangat fatal Para warga dikerahkan Masuk ke dalam hutan Untuk mencari Bima Babu Yud menceritakan Soal Badara Rauhi Badara Rauhi sendiri adalah jin Yang menguasai desa tersebut Gelang itu hanya bisa dipakai oleh Dau Gelar seorang penari Yang dipilih oleh Badara Rauhi Dan selenang hijau itu gunanya Adalah untuk memikat Kepada orang yang dia inginkan Nur meminta bantuan Kepada Mbak Bu Yud Untuk menolong Ayu dan Bima Namun sayang Mbak Bu Yud Sudah tidak bisa menolong mereka lagi Karena Sukma dari Ayu dan Bima Sudah ditahan dan berada Di angkara Murko Atau berada Di dimensi para bangsa jin Saat itu Mbak Bu Yud Pamit untuk ke belakang Dan tiba-tiba saja Keluar anjing hitam Anjing itu keluar untuk mencari Dan menolong Widya Yang masih terjebak Bersama Badara Rauhi Widya dikelilingi mereka Yang menari bersama Seketika langsung terdiam Saat mendengar anjing itu menggonggong Kedatangan anjing itu Seakan-akan memberi jalan Kepada Widya Untuk kembali pulang Sementara Widya melihat Ayu Masih terjebak di sana Sambil menangis Dipaksa harus menari Widya ingin sekali menolong Ayu Dan pergi bersama dari tempat itu Namun sayang Tak ada satu orang pun yang bisa Menolong Ayu pada saat itu Widya berlari mengikuti Kemana anjing itu pergi Tak lama kemudian Bima pun yang akhirnya ditemukan Namun dengan kondisinya Yang sudah sangat mengkhawatirkan Antara Ayu dan Bima Mengalami hal yang sama Mata mereka yang terus melotot Tanpa bisa mengedip sama sekali Menolong Ayu Menolong Ayu Menolong Ayu Menolong Ayu Untuk memastikan Widya tidak lagi diikuti oleh Malukalus, Babu Yud kembali memberikan kopi pahit kepada Widya. Dan akhirnya Widya kembali normal dengan merasakan kopinya yang terasa pahit. Si imbah mengatakan kalau Sukma, Ayu, dan Bima kini terjebak berada di alam jin. Mereka berdua terkena hukuman atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kesalahan Ayu dan Bima sudah tidak bisa termaafkan karena sudah mengotori tempat pemandian yang dimana tempat tersebut dianggap tempat sakral oleh bangsa jin. Bima yang dijadikan pendamping oleh Badaruhi. Sementara Ayu dijadikan dahu baru seorang penari yang akan terus menerus menari tanpa henti sampai Ayu meninggal. Si imbah sebagai sesepu desa merasa gagal untuk menjaga mereka. Sejarah dari desa itu terdahulu terbilang sangat kejam. Dimana mereka masih sangat percaya kepada mitos dan bisikan-bisikan setan yang mengatakan jika warga ingin terhindar dari marah bahaya, mereka harus menumbalkan anak-anak mereka sendiri. Batu nisan yang dililitkan di hitam adalah tanda anak-anak mereka yang sudah dikorbankan. Itulah alasan kenapa di desa tersebut tidak ada anak kecil. Sementara sanggar di tapak kelas itu dulunya adalah untuk pak gelaran tarian yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Dengan kejadian yang menimpa kepada Ayu dan Bima menjadi tamparan keras bagi mereka semuanya. Pak Prabu sebagai kepala desa merasa gagal menjaga keamanan di desanya sendiri. Sedangkan Nur sebagai mahasiswa yang harusnya bisa membantu warga untuk bisa lebih baik namun mereka malah menyenyakkan kepercayaan yang sudah diberikan. Mereka berempat meninggalkan desa dengan penuh rasa bersalah. Bima meninggal 4 hari kemudian setelah ke pulangan mereka dan disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Dan itulah terakhir kalinya Nur bertemu dengan Mbak Buyut dan juga Pak Prabu. Hingga sampai sekarang mereka tak pernah datang lagi ke sana. Dan untuk menghormati meniang Bima dan Ayu dalam mawawancara kepada Ed Simpleman, Widya meminta untuk disamarkan semua yang terlibat termasuk tempat kejadian perkara. Dan disini akhirnya film pun selesai. Menurut kalian ini beneran kisah nyata gak sih guys? Yang tau detailnya coba komen ya guys kita sharing. Film ini keren. Ya mungkin kalian sudah tau cerita detailnya seperti apa ya. Cuma disini Mimin akan membahas beberapa poin yang ada di film KKN. Untuk Sukma yang sempat dikatakan oleh Mbak Buyut. Sukma sendiri menurut beberapa sumber adalah penghubung antara ruh dan raga manusia. Ibarat handphone Sukma itu istilah kata adalah sebuah chip atau program. Dan ruh adalah baterai. Antara Bima dan Ayu layaknya seperti orang tidur. Ruhnya ada tapi Sukmanya yang pergi. Si Sukma itulah yang ditahan oleh badar ruhi. Hingga akhirnya Bima dan Ayu seperti manusia hidup tapi tanpa ada program di dalamnya. Kurang lebih seperti itulah kira-kira. Dan untuk filmnya Mimin beri nilai 8 guys. Jujur Mimin suka banget. Oke mungkin sampai disini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video horor selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.